Halo para pecinta drama Merry My Husband, mari kita bahas preview episode ke-enam dari drama Merry My Husband. Di episode sebelumnya, Ji Won akhirnya tahu kalau Hui Yan adalah adik dari Ji Hyuk. Ji Hyuk sendiri kemudian mengatakan kalau dia menyukai Ji Won meskipun Ji Won belum membalas perasaannya. Saat Ji Hyuk mengantarkan Ji Won pulang, tiba-tiba Ji Hyuk pingsan di pelukan Ji Won. Pagi harinya di kantor, Ji Hyuk menemui Min Won dan secara terang-terangan meminta Min Won agar putus dari Ji Won. Tentu saja Min Won merasa kalau apa yang dilakukan Ji Hyuk kepadanya ini sangat berlebihan. Sepertinya, Min Won akan mengatakan ucapan-ucapan kasar tentang Ji Won di hadapan Ji Hyuk yang membuat Ji Hyuk kesal dan meluapkan amarahnya dengan memelintir tangan Min Won. Ji Hyuk akan kembali melihat Ji Won bertemu dengan Yun Ho di depan kantor yang membuat batinnya bergejolak karena menahan rasa cemburu. Jika ini adalah kesempatan kedua yang dimiliki oleh Ji Hyuk untuk melindungi sekaligus mendapatkan Ji Won, maka dia harus bergerak cepat sebelum Ji Won direbut oleh Yun Ho. Setelah melihat kebersamaan Ji Won dan Yun Ho kembali, Ji Hyuk pun berpikir kalau Ji Won akan kembali dalam bahaya ketika Min Won merasa cemburu. Karena itulah, Ji Hyuk memaksa Ji Won untuk berlatih Taekwondo. Ji Hyuk bilang kalau langkah pertama untuk menang adalah naik ke matras dan hadapi lawan. Meskipun terpaksa, Ji Won akhirnya bersedia berlatih bela diri dan ucapan Ji Hyuk ini menjadi peletut baginya untuk berani melawan Su Min dan atasan yang menindasnya. Setelah berlatih bersama, Ji Hyuk memuji Ji Won yang bisa bertarung dengan baik. Ji Hyuk pun mengantarkan Ji Won kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Su Min akan mulai melancarkan aksinya untuk merebut apapun yang dimiliki Ji Won. Karena bagi Su Min, Min Huan adalah salah satu pria terbaik yang pernah ditemui oleh Ji Won, maka dia pun berusaha merebut Min Huan dari sisi Ji Won. Menggunakan pesona kecantikan yang dimilikinya, Su Min akan mengajak Min Huan untuk minum onggur bersama dan selanjutnya merebut Min Huan dari Ji Won. Ji Won sendiri merasa lega karena usahanya untuk membuang nasib buruknya kepada Su Min mulai membuahkan hasil dan Su Min kini berusaha mendekati Min Huan. Setelah diancam oleh Kim Jong Uka bahwa namanya akan ditjoret dari proposal yang dia buat, kini Ji Won punya rencana untuk membalikan situasi agar lebih menguntungkan baginya. Ji Won teringat kalau Direktur Wang Hang In yang merupakan musuh Ji Hyuk pernah mendapatkan skandal. Karena itulah dia mengusulkan agar promosi dilakukan dengan menggunakan nama Direktur Wang saja. Dan sepertinya, Ji Hyuk akan menyetujui rencana dari Ji Won tersebut. Sedikit bocoran untuk kalian. Kalau berdasarkan waktunya, ibu Ji Won ini berselingkuh dengan ayahnya Su Min. Di kemudian hari, ibu Ji Won ini akan kembali menemui Ji Won dan berusaha memerasnya. Katakan, jika kalian suka mendapatkan sedikit spoiler dari waktunya atau justru ini kurang menarik, saya akan mendapatkan solusinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!